What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel Dan hari ini balik lagi ke konten baca berita Dan kali ini yang bakal gue baca adalah berita mengenai Mengapa dunia ini dan mengapa dunia begitu guys Ada beberapa pertanyaan dan misteri di dalam hidup kita Contohnya seperti, kenapa kalau kita makan nasi padang Kalau dibungkus itu lebih banyak nasinya guys Tapi kalau makan di tempat, porsinya tuh kecil guys Terus ada juga pertanyaan, kenapa ayam itu gak bisa terbang guys Dan kalau berbomistis kenapa ya Wanita yang sedang hide gak boleh melakukan ibadah terlebih dahulu Dan juga sering diincar makhluk-makhluk guys Jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup kita Yang bakal dijawab di konten kali ini guys Nah tapi sebelum itu semua, jangan lupa untuk selalu support channel ini Dengan cara gampang aja, klik tombol subscribe-nya Dan setelah kalian nonton video ini Share video ini ke siapapun yang kalian kenal Oke? So langsung aja, let's go! Nah pertama-tama yang akan kita cari adalah alasan Mengapa ayam kurang mahir untuk terbang Memang kalau kalian yang perihara ayam pasti kalau kalian lempar gitu Dia bakal ngepak-ngepakin sayapnya Tapi walaupun dia punya bulu, dia itu gak bisa terbang guys Bener banget kan guys? Nah disini udah gue cari, coba kita baca ya guys ya Karena gue juga gak tau nih kenapa ayam tidak bisa terbang Jadi mari kita baca bersama-sama Jika diperhatikan, ayam memiliki sayap sama dengan burung Benar Terkadang, hewan berkaki dua itu mengepakkan sayapnya Untuk menghilangkan panas pada tubuhnya Meski memiliki sayap dan bulu halus Ayam bukan penerbang handal Bahkan mereka kerap mengudara hanya beberapa meter sebelum mendarat Jadi konsepnya sayap ayam itu seperti parasut ya guys ya Nah tapi disini belum menjawab pertanyaan kita guys Kenapa ayam itu tidak bisa terbang dengan handal? Nah untuk menjawab pertanyaan kita, hadirlah jawaban dari seorang profesor self-klinis dan neurobiologi dari University of Southern California, Michael Habib Nah Michael Habib mengatakan, adanya ketidakseimbangan tubuh ayam menjadi penyebabnya Jadi gitu lah Menurutnya, ayam memiliki sayap kecil, tapi berotot terbang yang terlalu besar dan berat Jadi ototnya besar, tapi sayapnya kecil Dan hal ini membuat mereka kesulitan untuk lepas landas dikutip dari life science Jadi alasan yang cukup membagongkan guys Dia punya otot, tapi tidak bisa terbang Punya sayap, tapi sayapnya kekecilan Tapi menurut si Michael Habib ini Kondisi tersebut juga tak terlepas dari faktor nenek moyang ayam tadi Jadi ayam itu memang nenek moyangnya itu juga tidak bisa terbang katanya Pertama kali didomestikkan antara 6.000 sampai 8.000 tahun yang lalu Ayam hutan adalah burung liar asal India Utara, Singa Selatan, dan Asia Tenggara Yang memang dari dulu itu tidak bisa terbang Jadi itulah alasan mengapa ayam tidak bisa terbang ya guys ya Rasanya cukup scientist dan semoga menjawab pertanyaan kalian Kemudian pertanyaan yang kedua adalah Mengapa berang-berang laut berpegangan tangan saat tidur? Berang-berang laut berpegangan tangan saat tidur guys Nah, kalau kita lihat dari fotonya memang sosok berang-berang ini sangat lucu sekali Dia itu sering menggunakan gaya punggung ketika sedang tertidur ya Nah, ketika sedang tertidur, firasat gua kenapa mereka berpegangan biar nggak saling hilang ya nanti ya Tapi coba kita baca bersama-sama Berang-berang laut merupakan anggota keluarga musang Yang menghabiskan sebagian besar waktunya di air Tapi di beberapa tempat, berang-berang laut ditemukan naik ke daratan untuk tidur Kebiasaan berang-berang laut menghabiskan waktu di air Didukung oleh beberapa fitur di tubuhnya Seperti kaki yang berselaput Bulu anti air Wow, bulu anti air Jadi dia itu walaupun kecil pair nggak kedingin gas Untuk menjaga mereka tetap kering dan hangat Serta lubang hidung dan telinga yang menutup ketika mereka di dalam air Jadi auto aman kalau mereka berada di dalam air Nah, tapi itu lagi-lagi belum menjawab pertanyaan kita Mengapa berang-berang berpegangan tangan ketika mereka tertidur di air ya guys ya Inilah jawabannya Berang-berang laut berpegangan tangan saat mereka tertidur di permukaan air Nah, jawabannya adalah Berang-berang laut berpegangan tangan agar tidak hanyut di air Benar berarti jawaban gue tadi guys Jawaban yang sangat simple Biar nggak hanyut rupanya Oke Oke, nice Nah, kemudian ada alasan kedua Kenapa berang-berang laut berpegangan tangan adalah karena mereka tidak ingin kehilangan pasangan betinanya Jadi berang-berang adalah seekor hewan yang cukup romantis dan setia Sehingga ketika dia tertidur di air, mereka tidak mau kehilangan pasangannya guys Pasalnya, ada persaingan yang ketat di antara berang-berang jantan saat mencari pasangan Jadi ini dia buat kalian yang takut ditikung ketika tertidur Jangan lupa pegangin pasangan kalian guys Nah, itulah Mengapa berang-berang laut bergandengan tangan ketika tertidur di air Nah, kemudian kita akan membahas Mengapa kalau kita makan di restoran padang Porsinya itu kalau kita bungkus lebih besar daripada kita makan di tempat guys Ini ada beberapa faktor yang telah gue cari tahu Dan faktor pertama adalah alasan solidaritas Nah, menurut dari salah satu surat kabar yaitu idntimes.com Masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran padang dengan nama Rumah Makan Ampera Yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat Konon, ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi Para pemilik warung padang menunjukkan rasa solidaritasnya Dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus Jadi, kalau ketika makan di tempat kan kebanyakan Kebanyakan ya Yang makan di tempat itu adalah para penjajah Nah, kemudian yang membungkusnya Banyakan sih orang-orang yang lebih sulit gitu guys Jadi, porsinya akan ditambahin Biar orang yang makan di bungkus itu bisa dibawa pulang Dan bisa dimakan bersama keluarganya dengan porsi yang jauh lebih besar Begitu katanya Nah, kemudian lanjut lagi di alasan kedua Kenapa porsi nasi padang itu ketika dibungkus lebih banyak Yaitu karena alasan STPK Alasan yang cukup unik Karena menurut mereka Kalau misalnya nasi padang yang dibungkus Bentuknya itu kan kalau kita buka ya Kayak gunung gitu kita pencet Udah berantakan gitu kan guys ya Udah berantakan jadi ya Bentuknya tuh gak masalah kalau nasinya banyak Tapi kalau kita makan di tempat Karena mau kelihatan estetik Eh, gila anak-anak estetik banget ya Karena mau kelihatan estetik Akhirnya porsi nasinya tuh gak banyak Cuma kayak satu conteng gitu Ditaruh di piring kecil Celuk gitu Mungil gak kelihatan berantakan Kayak restoran mahal gitu lah Anak jaksel pasti ngerti nih Restoran mahal kan cuma kayak dicolek gitu ya Gak terlalu berantakan bentuknya guys Nah, itulah alasan kedua kenapa Restoran padang biar kelihatan estetik guys Jadi dari dulu konsep estetik itu Udah dianut di restoran padang Bravo Nah, kemudian Alasan ketiga Mengapa kalau kita makan di restoran padang Nasinya itu lebih banyak ketika kita bungkus guys Ini cukup membagongkan Karena menurut alasannya ketiga Mengurangi biaya cuci piring Jadi kalau misalnya kita makan di restoran padang ya Yang makan di tempat itu Porsinya kecil Karena piringnya itu Jadi orang gak mau makan di tempat guys Mereka lebih milih buat makan bungkus Mengurangi biaya cuci piring Tapi bener gak sih Kalau misalnya orangnya itu gak mau makan di tempat Mereka mau bungkus berarti Nambah lagi biaya bungkusan dong Bener gak sih konsepnya seperti itu Mengurangi biaya sabun cuci Mengurangi biaya gaji karyawan Mengurangi biaya air Tapi konsepnya malah Bungkusannya itu Jadi lebih mahal juga ya guys ya Terus dapet sendok plastik lagi Tapi gimana menurut kalian Bener gak sih? Menurut gue emang Memang beberapa alasannya itu benar Tapi ada juga yang alasannya Sepertinya kurang tepat ya guys ya Tapi semoga bisa menjawab pertanyaan kalian Mengapa Makan nasi padang itu Dibungkus nasinya lebih banyak guys Nah kemudian Oh iya sebelum kemudian ya guys ya Gue juga mau cerita nih guys Gue juga mau cerita nih Tentang nasi padang ya Karena kita lagi ngebahas tentang Konsep nasi padang Ini kebetulan banget Dulu temen gue Ketiga makan di restoran padang ya Ini jaman-jaman kayak Gue masih SMP gitu Dan temen gue tuh Jamannya kayak gak ada duit banget lah guys Nah karena dia gak ada duit Waktu itu Kita mau makan Di satu restoran padang Di deket rumah gue Nah disitu Karena dia gak punya duit banget Dan di rumahnya itu Gak ada makanan guys ya Dia itu Sampai pas makan di tempat tersebut Dia request kepada Si abang nasi padangnya nih Bang Dia bilang Bang nasinya porsi dibungkus ya Dan luar biasanya Gue juga kaget Rupanya bisa seperti itu Kalau kita minta kepada Si abang restoran padang ini nih Kita minta Porsi nasi bungkus Tapi kita makan di tempat Dikasih loh guys Jadi buat kalian yang mau Porsinya nasi yang lebih banyak Makan di tempat Mungkin jangan malu Untuk request ke abangnya guys ya Bakal dikasih kok Nah itu sih kayak tips singkat aja ya Biar kalian dapet Lifehack makan di tempat Gak usah nambah porsi Nasinya dua guys Nah kemudian Pertanyaan yang cukup mengerikan Mengapa Wanita yang type itu Sering diganggu oleh hantu Atau Sering melihat hal-hal gaib Mata gaibnya Tiba-tiba terbuka gitu aja guys Nah Ini adalah alasan yang dijawab oleh seorang ustadz yaitu ustadz Abdul Somad guys Dia mengatakan setiap wanita yang sudah memasuki masa puber Tentu akan mengalami haid atau menstruasi Datangnya siklus haid ditandai dengan melurunya lapisan dinding rahim Sehingga keluarlah darah tersebut Di dalam kepercayaan Islam Wanita yang sedang haid dilarang untuk melaksanakan sholat Dan membaca Al-Quran, Tawaf, dan berpuasa Pasuk ke masjid hingga Tidak boleh itu semuaka mengalami masa-masa ini Rupanya alasan ini adalah incaran bagi jin dan setan Pasalnya dua makhluk itu menyukai sesuatu yang bersifat kotor Seperti darah menstruasi contohnya Nah video inilah yang pernah diunggah di salah satu channel Youtube Yaitu Ulama on TV pada tahun 2020 guys Nah itulah jawaban yang cukup singkat, padat, dan jelas Mengapa wanita yang sedang datang bulan Lebih sering diganggu oleh jin dan setan? Ya jawabannya karena jin dan setan itu Suka dengan hal-hal yang berbawa kotor Nah kemudian pertanyaan terakhir Yang selalu gue pikirin ketika gue berkendara ya guys ya Mengapa Indonesia mengandut konsep setir mobil di sebelah kanan? Kenapa nggak di sebelah kiri guys? Ini simple banget tapi selalu menjadi pertanyaan gue Kalau misalnya kita ada di sebelah kiri kan pasti jalurnya itu pindah kan guys ya Jadi semuanya itu sangat berubah guys Nah ini rupanya ada alasannya guys nih Nah posisi mengemudi dan setir mobil terbelah antara kiri dan kanan Di Amerika Serikat sendiri kita nyetir mobil sebelah kiri Tapi di Indonesia kita di sebelah kanan Nah inilah hal yang sangat normal di dunia Nah tapi rupanya ada alasannya Nah rupanya fakta yang perlu kalian ketahui Konsep setir mobil yang berada di sebelah kiri Yang ada di Amerika ya guys ya Ini dianut oleh 65% negara di dunia ini Sedangkan 35% lainnya Konsepnya itu seperti di Indonesia Setirnya ada di sebelah kanan Kenapa Indonesia mengambil 35% negara Yang mengandut konsep ini? Kenapa nggak ambil mayoritasnya ada? Nah rupanya alasan Indonesia dan mayoritas negara di Asia Tenggara Yang bukan Indonesia doang ya Contohnya seperti Malaysia Itu menganut konsep mengemudi dan setir mobil di sebelah kanan Karena dulu sempat dijajah oleh negara Inggris Rupanya Inggris itu biang kerok ya Kita punya setir di sebelah kanan guys Nah tidak bisa dipungkiri Bahwa memang penjajah ikut mempengaruhi tata cara mengemudi di negara tersebut Di kemudian hari akibat ikut menerapkan aturan yang telah diberlakukan sejak jaman kolonial Dilansir dari laman caramudi.co.id Sistem setir sebelah kanan ditetapkan di Indonesia Melalui banyak pertimbangan dan perhitungan Salah satunya karena sejak jaman penjajahan Belanda Mobil-mobil yang diimpor ke Indonesia sudah menerapkan setir sebelah kanan guys Nah kalau misalnya setelah penjajahan Belanda atau sekarang Konsep setir sebelah kanan itu dihilangkan Ini akan mengubah banyak banget seperti fasilitas kendaraan yang kita gunakan Seperti contohnya jalan raya Terus kendaraan bus Semua itu akan berubah dari tempat stopnya Kemudian juga rambu-rambunya Terlalu banyak yang harus diubah Dan sudah terlambat diubah sekarang guys Mau gak mau kita harus mengambil konsep penganut setir atau sekte setir sebelah kanan guys Begitulah pertanyaan yang sering muncul di pikiran kalian ketika kalian nyetir kan guys Jadi sekarang jangan kalian kayak penasaran lagi guys Nah itulah jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sering muncul Mungkin ketika kalian mau tidur malam Atau mungkin kalian sedang bengong tiba-tiba muncul begitu aja Semoga bisa menjawab pertanyaan kalian Dan kalian sudah bisa tidur sekarang dengan nyenyak guys Tapi buat kalian yang masih penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan Mengapa? 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 Langsung aja komen Mungkin nanti di video berikutnya akan gue bahas Dan bisa menjawab pertanyaan kalian guys So itu dia video hari ini Semoga bisa menjawab semua pertanyaan kalian Dan jangan lupa juga untuk selalu suka channelnya Dengan cara klik tombol subscribe-nya Dan share video ini ke teman-teman kalian Biar mereka gak mati penasaran guys So itu dia konten hari ini guys See you guys in the next video Ciao Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax